Selamat pagi dengan Uni Malam ini kita akan Ngobrol soal hal-hal yang Berbau mistis Tapi mistis gak ya, tapi tetep ilmiah kok Nah, malam ini saya akan ngobrol soal Pengalaman mistis dokter forensik Jadi, kenapa Saya mengangkat tema ini Karena kemarin saya membaca ada seorang Dokter muda, dokter forensik Dia ngonten pengalaman Mistis dia, nah tentu saja Saya ingin ngobrol dengan Dokter forensik kesayangan Bu Astri, saya sudah melihat Bu Astri, teman-teman nanti bisa Bu Astri, selamat malam Bu, selamat kebaran, mohon maaf Lahir dan batin, Bu Sama-sama, aku pakai topi biar gak masuk angin Bu, suaranya kok Belum kedengeran ya, Bu Oke, sudah Kedengeran, ternyata saya pakai headset Tadi, Bu Ya, tidak Ya Oke Bu Kita ngobrol malam ini Enggak malam Jumat, Ibu Tapi saya ingin ngobrol Karena terusik Dengan berita Kemarin saya baca Mas Denny, Mas mau gabung gak, Mas Gabung ya, Gabung Saya invite Mas Denny ya, Bu Ya, gabung aja Oke, saya invite Mas Denny ya, Bu Semoga mau Tara, 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 semoga Mas Denny mau Saya invite Mas Denny coba Ya, teman-teman, malam ini kita ngobrol soal pengalaman mistis dokter forensik Ya, Mas Denny tidak menerima Mungkin beliau belum siap Ya udah, kita langsung aja ngobrol dengan Bu Asri Bu, mungkin sebelum kita masuk ke soal pengalaman mistis nih, Bu Mungkin teman-teman banyak yang ingin tahu Sebenarnya gimana sih prosedur melakukan forensik terhadap jenazah terutama, Bu Ya, sebenarnya jenazah itu kan juga pasien Pasiennya dokter forensik Dan kita melakukan itu Pemeriksaan ilmu kedokteran forensik Dan sesuai dengan teori yang kita dapatkan waktu belajar di Fakultas Kedokteran Fisik Dan hasilnya itu ya harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah Bukan mistisnya, bukan misterinya Dan saya juga selama ini cerita Tapi kan itu untuk membantu kita identifikasi kan Kalau saya pribadi Kasus yang pernah saya alami Tapi selama saya jadi dokter forensik 22 tahun itu ya Tidak pernah menentukan suatu kasus dari cara kematian Mekanisme kematian Dan manner of death-nya Sampai sebab kematian dari mistisnya Jadi harus benar-benar benar Dan mungkin pertama kali Ilmiahnya Bu Iya Dan pertama kali saya ngonten Masalah di luar Ilmiah ini Yang sedang jadi petunjuk Itu sama Mas Deni Tengku Ya kan Waktu itu Waktu saya Waktu di Kramatjati kan Dan diilhami sama junior-junior ini yang Buat konten Tapi kan kita tidak tahu ini kasus Kan harus benar juga kan Tapi kalau memang benar dan ada peristiwa kasus Itu kan juga harus kita izin sama keluarganya Kita mau cerita nih di konten Kita juga ke penyidiknya memang kasus Mbak Uni kan tahu aku juga punya konten kan Iya Itu untuk menunjukkan ke masyarakat Kalau Permintaan otopsi seperti ini loh Hasilnya seperti itu Jadi tidak Membuat bingung masyarakat Dan Dari awal itu Dari awal itu untuk sosialisasi ke masyarakat Kamu ada Orang atau masyarakat atau warga meninggal tidak wajar Segera lapor polisi Polisi Oke Ya Untuk meminta Otopsi Atau pemeniksaan lanjut Dan lengkap Itu Mbak Uni Iya Oke Jadi teman-teman Tetap prosedurnya Tetap harus ilmiah Dan ada SOP nya ya Bu Jadi bukan Menentukan kematian seseorang Bukan mendasarkan karena Misalnya ada tangisan Mistis Atau ada petunjuk apa Tapi bahwa pengalaman mistis Mistis itu ada Ada ya Bu Setiap orang berbeda-beda mungkin Mistisnya Kalau saya yang saya ceritakan Kadang saya di Dikasih petunjuk lewat mimpi Gitu aja Gitu Tapi kan Saya tok yang tahu Mbak Uni Saya Tapi sampai Kasus ini terungkap Baru saya cerita Gitu Bahkan mungkin Belum ketemu keluarganya Karena sudah dikasih petunjuk Saya bisa membantu penyidik Ini loh Rumahnya di sini Apa Dayana sini Sepertinya Punya anak dua Pernah saya cerita Kayak gitu Itu kan Untuk membantu Proses penyidikan lebih cepat Gitu Tidak untuk saya Apa yang cari Tiba Apa Mantan Bukan orang Bukan orang Bukan orang baik-baik Artinya Dia Wanita Nakal Dalam tanda petik Gitu Kemudian Anunya berbelatung Nah itu ada salah satu konten Yang menurut saya Kenapa sih Mesti bikin konten Gitu Itu pendapat saya Itu pendapat saya pribadi Gitu kan Itu juga ilmiahnya Memang Manusia Atau orang menjal Setelah Tiga hari Hari ini Bila tidak Belatung itu Pasti Lepat keluar dari Mulut Organ vital Oke Oke Keluar dulu Makanya Kalau belatung itu Gunanya siapa Kalau kita Secara ilmiah Gunanya Waktu kematian Makanya Kita ngambil Di daerah Mulut Jari Belatung Itu Jelas waktu kematian Itu Teori Di ilmu Ketuk Iya Seperti itu Belatung itu Untuk menghitung Waktu kematian Bukan Oke 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 Iya Bu Ini saya sapa dulu Bu Kalau Bu Astri Pasti banyak yang Nyapa ini Mas Denny Nyapa Kemudian Kemudian Ada Tadi ada yang Bercita-cita sebagai dokter ahli forensik Kemudian ada Mas Ferry Bajugu Selamat malam Mas Kemudian Ada juga Yang Bertanya Mantap Idola Sehat selalu gitu Nah Bu Ini ada yang Pengen tahu soal tragedi Sukhoi Itu nanti saja Mas Tapi saya ingin bertanya dulu Tadi saya sudah bertanya soal prosedur forensik Nah Ini yang lagi hit yang di Semarang nih Bu Ditembalang Ditemukan Pria Dimutilasi Kemudian dicor Nah Ini kan dimutilasi Kemudian dicor Saya sebagai orang awam Ini gimana nih cara memforensiknya Iya Dari mana gitu Sebenarnya kan Tujuan orang Atau pelaku Memutilasi Atau Menghilangkan jejak Itu kan untuk menghilangkan identitas Biar tidak bertahuan Ya kan Sebelum ini Kasusnya Itu kan tujuannya juga Untuk menghilangkan identitas Biar Kejahatannya tidak di Ya Saya mengikuti Karena kan di wilayah Kota Semarang ya Dan saya juga harus dibuat Raktur Dan saya Jadi memang Si korban ini dipukul Apa Kepalanya sampai tidak sadar Sehingga Si pelaku Dengan mudah Memotong Kepala sama Tangannya Biar bisa masuk ke tempat yang Bisa dicor itu Di daerah Dekat Garasi ya Seperti itu Yang saya lihat di Apa Video kan Ada tempat Galon-galon itu Jualan dulu Di cor Di daerah situ Ya biar Tujuannya biar Tidak diketahui Mungkin Dicor itu Tertutup Dan tidak ada bau Tapi ternyata Tertutup 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 Pelaku-pelaku Tertutup Tertutup Bagaimana Tertutup Tertutup Lapor Tertutup 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 Teraftup Tertutup 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 memang masih kurang dari sebulan saya biasanya berhasil sebelum 40 hari. Ayo, siapa tahu memang tanya bagus ya kan, jenazah lambat membusuk kan, pembusukan gantung dari keadaan tubuhnya gak unik, luka-luka yang tidak lapat, ya kan kalau tumpul lambat itu sakit punya sakit gak dia, kalau sehat lambat bagaimana lingkungannya tanahnya, seperti itu jadi saya lihat, oh ini kita bongkar, kayak di Banjarnegara, kan ternyata 2 minggu, ada yang 3 bulan, bahkan ada yang 2 tahun, kan tetap kita bongkar, kan dapet seperti itu ya, teman-teman yang bergabung silahkan bisa bertanya ke Bu Astri soal pengaraman forensik beliau, karena saya yakin sudah banyak sekali, dan sudah ada bukunya juga ya Bu, ya, soal forensik ini jadi, Bu kalau misis itu sih saya pikir teman-teman di dunia forensik juga pasti mengalami ya peristiwa, karena kita berhubungan hal yang tidak wajar ya, tapi kembali kita kan kita harus buktikan ini kan sama aja dengan pasien dan kita di jaga norma-norma etika juga, kan untuk membuat pasien ini kerahasiannya ini dan kalau cerita-cerita dikali apa bisik atau penampakan seperti itu, ya tergantung orang saya juga gak tahu dan semua orang sih berhasil berkonten bahwa ini ya dia mau viral mau terkenal ya, betul masyarakat yang tahu, kan iya 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 nah, kalau Bu Asri sendiri selama melakukan forensik pernah gak, Bu pada suatu saat itu tidak terpecahkan kemudian tiba-tiba dapet apa ya dapet petunjuk yang wah, ini saya ingat waktu saya bikin Youtube sama Ibu soal yang bakso itu loh, Bu oh iya mungkin bisa bisa diceritakan kembali kalau bakso itu kan memang ilmiah ya karena saya menemukan hasil otopsi di labunya ya kan di pencernaannya dan itu saya yakin ada, masih ada tukang bakso sekitar sini karena baru kan meninggalnya belum ada 4 jam kita dapatkan tukang bakso dan dia cerita bahwa memang tadi dia jualan di depan TKP dan ada 2 orang yang membeli bakso satu korban yang satu yang kita juga pelaku kita dapat pelaku yang sering kesini itu 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 ilmiah banget waktunya kita carinya sesuatu yang didapat dari jenazah yang sulit belum kita ungkap mungkin nih pada rame kasus subang itu gue aja ya jadi yang penting ini ada yang tanya perkembangan kasus subang juga ya doang kita masih masih jalan sih masih kita kita mainkan dengan ilmiah karena pemeliksaan secara ilmiah DNA itu kan lama butuh proses tapi tetap kita ini ada komentar dari Billy Ardiansyah boleh bergabung gak? maksudnya boleh masuk gak? siapa? coba Billy saya kurang tahu bu ini Billy siapa teman-teman yang bergabung silahkan bisa bertanya ada Intan teman saya dari kompas dot com apakah tadi sudah berhasil Pak Wacar Bu Astring belum 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 ya belum ya mungkin nanti Bu oke jadi mungkin teman-teman ini ada yang silahkan Bu jadi kita ya saya sharing teman-teman atau masyarakat kalau memang tahu anggota keluarga yang meninggal tidak wajar ya kan karena kan kita bisa sering baca bahkan dari internet dari semua ya itu tindakan pertama polisi yang terdekat terdekat dan saya dibawa ke rumah sakit biar yakin oh kita kan harus begini orang meninggal wajar tidak wajar kalau tidak wajar bunuh diri kah eksiden lah celaka ya kan ya misalnya seorang tiba-tiba tertabrak kereta api kita kan gak tahu juga betul dia memang kesitu sendiri tertabrak ya kan memang niat menunggu diri atau atau sesuatu yang diterima dia udah meninggal ditaruh disitu seolah kecelakaan tertabrak kereta api kan mungkin misalnya kita menemukan jenazah di pinggir jalan tol atau keluarga kita kok dibawa meninggal luka-lukanya aneh itu segera aja diminta ke polisi untuk periksa lengkap yakin gak dia meninggal dari maka keden gitu ya bu ini ada yang ingin bu Asri cerita saat pengalaman forensik Pagedi Sukhoi dan Bombali bu sedikit aja bu kalau Bombali 2002 waktu itu lagi sekolah spesialis forensi dan memang kita kesana pesawatnya gak penuh-penuh nunggu dari Jakarta ke Bali dan akhirnya sampai Bali seperti kota mati dan saya jalan kaki sampai dibantu orang jalan kaki sampai dibantu orang diantrin sama orang Bali waktu saya ingat bapak-bapak ibu-ibu gak tahu sekarang mungkin udah meninggal karena waktu itu udah agak lanjut dan dianterin sampai kamar jenazah di rumah sakit sanglah disana bener-bener yang hirup-pikup kan ratusan jenazah disitu dan tim-tim dari luar negeri gabung dan mereka juga heran tim Mabes kan waktu itu Densus baru mulai ada ya ada Pak jenderal saya waktu itu ada Pak Goris Meri Pak Pepus Golose semua Pak Tito bahkan baru saya kenal terus ini cewek dokter forensik calon baru sekolah tuben mau yaudah disana kita berjibaku memilah dulu Mbak Uni jenis kelamin dulu terus ras yang orang ibu dari situ baru nunggu tim-tim lengkap kita satu-satu kita periksa keadaan jenazah dan waktu itu memang diambil semua juga sampel-sampel DNA untuk identifikasi karena waktu saya juga masih belajar ternyata kita juga butuh data antem-ortem data sebelum mereka meninggal dunia jadi kita memang benar-benar lengkap pemeriksaannya otopsinya itu di kamar jenazah sanglah itu sampai satu bulan itu lama dan yang Sukhoi Sukhoi itu datang ya memang bentuknya tidak bagus semua ya bagian-bagian body part bisa kita bikin minimal kalau datang kayak kita bikin pasol kita tata gitu kan kalau bisa kita jahit kita konteksi pasol potongan tubuh ya iya bisa kita jahit kita bisa kenalin itu bisa kita kita ambil sampel DNA ya terus misalnya yang warga negara asing kan kelihatan misalnya ada perangu gari juga yang kita dapat data antem-antem dari metosnya mbak ada yang pakai kutek seperti itu banyak sih ya itu kita dua minggu ya sampai selesai oke ya bu ini soal di luar tadi harus ada prosedur ilmiah harus bisa dipertanggungjawabkan tapi bu hasri pernah punya pengalaman mistis gak di luar itu yang tentu saja tidak dijadikan yang dasar untuk untuk ini menentukan sebab kematian si korban gak saya apa yang di forensik ini mistis gak mimpi mbak petunjuk apa ya kayak misalnya belum terungkap dia dateng dalam mimpi kayak minta tolong itu kan tidak tidak gak ada yang misalnya kayak ngasih petunjuk apa ya seperti itu jadi maksudnya mbak uni yang gimana yang seperti union saya itu saya itu gak tahu itu benar cerita atau fiktif kan kita gak tahu misalnya didatengin atau apa gitu bu atau apa kemudian saat saat memforensik tiba-tiba ada benda-benda aneh atau apa terjatuh misalnya ya kayak saya pernah cerita juga yang waktu otopsi denisu yang peluru susah yang di mana di tulang belakang yang nempel itu saya pernah cerita juga tapi kita berdoa ternyata seolah-olah itu badannya bergerak jadi menguatkan jadi pelurunya gitu loh itu padahal menurut saya kita juga keras mencari anak peluru itu dalam tulang panjang tulang belakangnya kan kita foto ronsen seperti itu sih tapi kita kan gak menjadikan itu dasar ya Mbak Umi yang jelas saya kasih kemudahan sama penciptaan mencari waktu kematian mekanisme kematian cara kematian dan terakhir yang penting itu sebab kematian iya 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 hebat gitu kan setiap saat ada panggilan untuk memforansi harus datang bergaulnya dengan mayat yang sudah tidak utuh lagi mungkin potongan-potongan kemudian atau mungkin tinggal tulang-tulang nah bagaimana Bu Hasri bisa apa ya pertama kali bercerita bisa beradaptasi dengan hal itu atau memang sudah terbiasa pengen awan tertarik ini tuh kenapa ya meninggalnya benar ya sih dia korban pembunuhan itu loh kalau ini akunya kan saya pengen tahu jadi rasa ketertarikan itu keadaan jinasanya seperti apa kita gak berpikir gak berpikir keadaan jinasanya bagaimana mungkin seperti tabak kereta api pembusuk sungai di laut yang gak jelas itu itu kayaknya udah terabatkan karena rasa ingin tahu saya rasa itu rasa ingin kalau belum teridentifikasi itu saya selalu mikir yang sekali jinasanya ini keluarganya siapa apa apa gak dicari sama keluarganya jadi saya pengen teridentifikasi terus jadi terginkan ya mbak unik gak terpikirkan jadinya itu aja jadi biasa jadi kita biasa aja gait iya gua terbiasa ya kita yang membayangkan ngeri ya bu ya jadi terbiasa malem-malem gitu kan disuruh forensik atau kemudian disuruh ke makam kalau kita kan membayangkannya sudah ngeri bu kamu ngomong tapi pernah diikutin gak bu sosok-sosok misterius atau makhluk-makhluk astral takasat mata bu gak tahu kau gak pernah ya ya katanya diikutin gak udah terbiasa ya buriah saya jadiin teman saya jadiin teman jadiin teman tadi siapa yang mau join tadi siapa sebentar saya melihat kok gak ada yang mau join tadi sebentar ya sebentar saya cari namanya bu salam dari NTB dari Putra 69 ini intan dari Kompas minta izin bu besok saya minta izin telpon katanya siap saya cari tadi saya mau bergabung siapa sih namanya ada salam juga dari ASEP ASEP Wartawan Suara Merdeka bu katanya kakak kelasnya bu Hastri SMA 1 ya bu ya kalau masalah yang paling susah dipecahkan saat non-forensik untuk kasus apa bu biasanya belum teridentifikasi mbak karena kan polisi selalu harus tahu dulu dia kalau sudah jelas teridentifikasi kan pertanyaan itu dia begitu sama siapa apa apa bagaimana pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan yang ada di benar-benar teman-teman penyidik kalau belum teridentifikasi kita jelas saya masih punya PN 4 jenis Bajar Negara belum teridentifikasi loh padahal kita sudah jelas ada profil Bajar Negara masih 4 belum teridentifikasi coba yang Wowon ya bu yang Wowon CS bukan Wowon selamat Wowon kan dibantul selamat penggandaan uang masa gak tahu oh penggandaan uang ya selamat selamat oh iya selamat ternyata banyak kasus ya bu iya iya banyak kasus maka saya sampai sakit ibu sehat-sehat bu jangan sakit bu karena ibu masih dibutuhkan saya gak nemu tadi yang ingin bergabung siapa ya coba kenapaan di lembah sebelum kejalanan ini pada tanya kasus subang ini bu doain doain segera ini ya bu bu kalau sekolah forensik itu apa sih yang harus dipersiapkan untuk menjadi dokter forensik ya dari hati passionnya dia mau gak dari hati ya jangan ada paksaan misalnya diminta atasannya karena gak ada dokter forensik atau biar dapet pegawai negeri itu ya udah dia pasti susah nanti kalau ada kasus-kasus menghindar ya ada sih beberapa seperti itu ayo polda jabat semangat oh ini ada polda jabar semangat bu astri jangan dipindah ke jabar tetap harus di jawa tengah semangat ini ada yang menyapa bu dari erika sabina ibu komandan sudah sembuh sehat-sehat selalu bu ya kita doakan bu astri sehat-sehat selalu bu tadi kembali ke masalah ngonten sebenarnya kembali soal ke kode etik itu harusnya gimana sih bu saya tahu bu astri juga ngonten tapi ngontennya saya tahu on the track lah ya atau ketika ditanyain bu pengalamannya apa baru baru ibu menjawab seperti ini kan tapi tidak yang langsung saya punya pengalaman A B C D soal ini sebatas mana sih bu seorang dokter untuk ngonten ya gak ada gak ada batasannya ya itu kan masyarakat juga netizen yang nilai kalau di kami ya belum ada lasangan ya mbak kecuali dia membuka rahasia kedokteran rahasia pasiennya itu dan kalau bercerita saya saya otopsi kasus ini kayaknya diperkosa keluar kita gak tahu ini kasus bener atau fiktif kan gak tahu mbak kan kita bisa mungkin dia juga punya kemampuan untuk berimajinasi untuk iya kan kita kembalikan kalau saya sih ya ya masyarakat yang menilai jadi mungkin bisa viral semua gak tahu mbak sama ini bu apakah sebenarnya apa yang dikontenkan yang dianggap mistis itu sebenarnya memang apa ya memang bukan gejala apa ya memang proses alami ya misalnya tadi ibu sebut belatung atau mungkin di kasus Almarhum Eril itu dia wangi dia jenazahnya wangi karena dia itu kan terendam karena di bawahnya banyak tanaman apakah itu semua bisa sebenarnya hanya tanda bahwa oh ternyata kalau belatung itu tadi ibu sebut seperti itu kalau jenazahnya Almarhum Eril itu karena di bawahnya ada banyak tanaman bisa bagaimana menjelaskan itu secara ilmiah bu terunnya jenazah digeletakan kok gak bau busuk kan ada pohon terunnya betul tidak digeletakan tengkorak-tengkorak itu kering di dalam goa-goa kamu udah pernah ke tanah Toraja belum itu tempornya gak apa-apa gak ada yang nyemutin atau apa atau apa binatang-binatang lain tetap aja ada di sana kering karena kan udara di goa kan kayak hampa gitu kan jadi bisa awet tengkorak-tengkorak disitu jadi masyarakat tanah Toraja kan naruh tengkorak-tengkorak tulang-tulang keluarganya disana saya pernah kesana soalnya untuk mengambil data istri saya jadi saya semat kata Raja juga bu gak bau ya bu gak tau gak bau dan saya juga pernah nih otopsi di Bonosobok katanya saya udah pernah cerita juga diserahin suaminya kan tapi udah lima bulan ternyata kan otopsi dingin ya kan waktu digali orang-orang sana dianggap bisa bagus padahal kan pembusukannya karena jadi iya karena seperti dia dimasukkan ke kulkas gitu ya bu saya kesana lagi loh kok itu makhluk nameng jadi orang pada siarah gitu kan ya itu kan tergantung masyarakat mau konten apa ini ada yang bertanya bu dari Duita Meliani apa dokter ada yang tanya jadi penasaran apakah dokter Hastri pernah mengalami hal yang sama dengan dokter forensik yang viral konten yang tadi sempat dibahas saya kan cuma kasih tunjuk mimpi aja lewat mimpi tapi itu itu sering kalau saya misalnya di daerah penjangan dikasih kemudahan untuk identifikasi gitu kan kan pernah cerita kayak itu ada yang bilang bapaknya itu besok saya ditemukan ibu jangan pulang dulu ternyata benar dia ketemukan apa ini ini kayak gitu tapi saya sering telah teridentifikasi jadi saya ada sesuatu yaudah saya kenapa mbak gak jadi pulang pasti pas yang di jinasan ini dapet ternyata bener dapet ya artinya sebenarnya pertunjuk itu lebih karena ke chemistry juga ya tapi karena ibu juga peduli ya akhirnya mungkin ini ada bukan saya sebutnya sih bahasa oke lah oke lah saya permudah gue asli untuk menemukan gitu ya bagus sih kalau dia dokter step ini bisa memviralkan kan jadi orang tahu dengan dokter spesialis forensik tapi ya saya minta masyarakat tidak percaya itu 100% takutnya nanti cari sebab kematian dari mistis-mistis kan gak boleh jadi jadi hati-hati membuat konten boleh tapi harus tetap mengindahkan etika saya fanatik kan bisa jadi apa yang dia omongin percaya banget malah membuat kabur membuktikan yang secara ilmiah ya kan katanya kayak gitu mbak saya juga nonton film CSI itu ada juga kejadian-kejadian gitu itu yang pihak yang dari laboratorium forensiknya ada juga yang cerayang ada loh mbak di CSI Kakut Vegas atau criminal saya pernah nonton film itu cerayang dengan laboratorium forensiknya forensiknya bu ini intan tanya bu bu jenazah yang sudah dimakamkan lebih dari 40 hari masih mungkinkah diekshumasi mungkin kasusnya apa dulu dimana wilayahnya mungkin aja subang baru saya otopsi ekshumasi iya bisa ya bu kalau misalnya sudah tinggal tulang-tulang apakah juga bisa di forensik iya kayak kasus yang kemarin belajar negara kan saya lihat dari mungkin ada kekalahan tulangnya DNA-nya apakah benar memang dia diracun kan bisa kita periksa PR-nya kalau masyarakat umum membayangkannya susah ya tapi kalau dokter forensik itu mungkin ya bu sangat mungkin ya tetap bisa turun di forensik tapi digital forensiknya untuk cerita untuk sosialisasinya untuk mesos forensik ini itu bisa sudah berapa banyak bu kasus yang ditangani bu hastri udah gak kehitung ya bu ya dari 2002 ya dari sekolah gak terhitung mbak dan mungkin karena sekarang jabatan pangkat saya agak kurang karena kasus menonjol aja yang dimintain bantuan kalau dulu ya hampir tiap hari sekarang sudah segen ya bu kabidok ke spolda datang dimintain semua dimintain untuk forensik kan ada sekarang udah banyak ada ada junior-r junior kita bagi dari teman-teman dari juga semua kita sharing pengalaman kalau kasus bagus ya kita ajak semua kan tidak ada Indonesia di luar negeri mungkin kasus 20 mutilasi itu 20 tahun sekali di kita sebulan sekali mutilasi di Indonesia bu kenapa kasus kasus ini meningkat ibu kan selain dokter forensik juga polisi ini bu tujuannya itu mbak menghilangkan identitas biar gak teridentifikasi biar gak siapa dia tujuan ada kan dulu tuh yang dikopeng kalau penyebabnya tanya ke psikolog ya bu tangannya dihilangin biar gak bisa sidik jadi ya kan kalau kita bisa identifikasi gigi kita kan dari identifikasi kan bisa usia jenis kelamin tinggi badan ciri lain lah kan ada organ vital juga dihilangin mbak gitu terus saya mikir langin langsung misisnya oh dia pekerjanya gak bener kan gak mungkin gitu ya iya ilangin pekerjanya gak bener gitu ya hilangkan identitas dari si jenazah itu saya gak menunggu kan karena kita mikirnya jadi kayak jadi ceritanya nanti kayak meskipun ada pengalaman pengalaman mistis tapi itu biarlah jadi cerita behind the scene bukan yang utama ketika ditanya oh iya memang saya pernah mimpi ada petunjuk tapi bukan dasar untuk menentukan ini ada yang intan tanya bu bagaimana dengan bau-baunya itu udah sangat biasa apakah tidak terganggu ya ya biasa aja tidak terganggu ya terus kayak bernafas menghidup biasa aja gitu karena merawat forensik terbiasa ya bu mbak Uni yang baca ini ada Adedani dokter izin bertanya bila menangani kasus sebuah penyebab kematian selain dokter forensik adakah tenaga kesehatan lain yang terlibat seperti perawat forensik atau patologi forensik patologi forensik itu saya spesialis forensik atau patologi forensik kalau perawat yang forensik itu perawat saya bidang saya ajarin dia gergaji kepala meriksa gergajinya seperti apa itu bu iya gergaji mesin gitu kan tapi kan selain dikuliti dulu dan itu dia bisa dia juga bisa ngambil sampel mungkin ada sejak untuk mengetahui dia meninggal dulu atau baru di lihat dulu terus luka luka tembak benar enggak dia meninggal dulu baru tembak dilagap seperti itu dan racun kalau kita dimana banjir negara katanya diracun kita tahu perawat-perawat juga tahu ngambil dari darah jenazah yang baru dari itu belum ada itu saya sendiri mbak semua kita ngajar kalau sekarang sudah tim ya tim tapi kemudian keputusan akhirnya misalnya korban ini penyebab kematiannya misalnya karena diracun itu di tangan Bu Astri atau dokter forensik ya dari hasil semua bukti dan data itu ya karena kita nanti kalau dianggap perlu dan hakim tangan kita yang dipanggil lagi saya lebih malah kadang sering ngasih kuliah di pengadilan mbak kuliah dokteran forensik ini ini ada yang bertanya Widianti gak takut Bu karena Ibu tadi cerita gergaji-gergaji kepala tadi enggak enggak apa-apa ini ada yang komentar juga dari Duita Duita Mamelia Meiliani nangis sih gue kalau diajarin gitu diajarin gergaji kepala ya ini ada yang bertanya Bu kalau hasil autopsi gitu hasilnya langsung keluar atau harus menunggu berapa hari kalau ada pemirsaan lab nunggu biasanya sekitar seminggu sampai seminggu kita kasih visum sementara sih biar tahu gitu dok ini ya saya sempat galau juga sih ada perbedaan hasil forensik kemudian ada yang misalnya menuduh ya kalau forensik sebelumnya itu adalah pesanan benar gak dok enggak enggak ada pesanan udah mati udah pesan-pesan saya forensiknya harus hasilnya begini gitu kan enggak ya dok ya karena kelihatan nasa kelihatan banget kita kan gak bisa gak bisa manipulasi karena kan ya kalau salah terus kasihan nanti pelakunya bisa lepas atau pelakunya ringan hukumannya itu kan kasihan oke sudah banyak ini teman-teman jadi soal pengalaman misi ini kan ada nanti rekamannya ada iya teman-teman jadi gimana bu aku lama gak boleh iya boleh silahkan jadi bu kayaknya kita harus konten di youtube lagi deh bu sudah lama gak konten youtube ya bu nanti saya tak ke rumah sakit bayangkara ya bu kita ngobrol lagi soal yang lain ya bu iya atau podcastnya itu mas bagus oh iya siap saya tak ke podcastnya lumas siap siap teman-teman silahkan yang mau bertanya lagi ke bu Asri masih ada sekitar 5 menit lagi aku udah keringet dingin oh iya bu oh gak apa-apa aku masih sakit seminggu di rumah sakit tak oh iya satu lagi intan bertanya bu Asri sudah gak takut dia lihat mayat dalam bentuk apapun terus apa yang masih ditakutin bu Asri dalam hidup ini ya tanya suami yang ditakutin contoh perempuan yang hebat ya takut pada suami jadi tidak takut mayat tidak takut hantu tidak takut apapun yang ditakutin suami keren sekali ini ada yang bilang kangen diajarin dokter Asri dulu diajarin tentang pasien tenggelam apakah jenazah tersebut meninggal karena tenggelam atau meninggal dulu baru ditenggelamkan kemudian beda profesi tapi sama penanganannya soal jenazah salam dari pemulasaran jenazah rumah sakit UNS Solo ini fansnya bu Asri banyak kalau saya live sama bu Asri bu kalau sudah autopsi suka kebayang-bayang terus gak gak lapar abis ke autopsi lapar makan jadi tetep makan enak aja ya bu ya enak aja yaudah karena bu Asri belum begitu sehat teman-teman mungkin saya akhiri aja live malam ini pesen terutama mungkin junior-junior bu Asri sebagai dokter forensik bagaimana menempatkan diri karena malam ini kan bahas salah satunya konten-konten tadi bu ya bebas konten tujuannya mengedukasi masyarakat tapi jelaskan juga yang ilmiahnya bagaimana dan kalau memang cerita semua bisa cerita yang fiktif yang mistis yang berimagina semua juga bisa tapi kan takutnya masyarakat jadinya lebih percaya seperti itu gitu kan itu yang itu yang disisipin aja karena saya tidak pernah ngonten saya itu otopsi di mana banjarmasin yang anak kepadang itu kan karena tiba-tiba dimimpin anak itu datang dalam mimpi saya pangku kok besoknya dihubungin sama pengacaranya keluarga sana gitu kan nah dilihat fotonya persis dalam mimpi saya itu kan saya gak cerita yang penting saya datang kan kesana dan saya yakin banget datang terus bisa buktikan sama juga waktu di di kupang itu bongkar kubur katanya kan dia dipukulin gitu kan ternyata saya periksa dia tau gitu loh dua kampung tuh mau tawur mbak itu sempet sempet saya malam-malam itu kok sempet itu saya tertidur terus si korbannya tuh malah kayaknya kasihan memang bilang gitu apa menampakkan luka dia jatuh gitu dia gak bicara saya langsung periksa karena itu malam mbak jam 12 malam karena besoknya saya terbang ke Jakarta gak gila kan biar dua kampung itu tidak kur gitu loh kan buktinya lama karena kan dibeton itu saya tertidur gitu loh nah itu dikasih digambarin tuh kayak yang korban ini memang kejatuh luka karena jatuh posisinya jadi oh ya sudah tapi saya kan jelaskan ada penyidik dari keluarga sana keluarga sana ada ini ini terus foto-foto waktu ditemukan gitu kan gak ada memang orang mikirnya dipukulin buang gitu loh gitu ya itulah kayak gitu kan saya gak bilang sebab matinya karena itu kan dalam mimpi ya enggak gitu enggak ya jadi ketika paling ditanya oleh wartawan atau siapa atau mas diri dan atau ditanya saya baru cerita ya bu ya tapi bukan langsung kontennya langsung itu baik bu Asri terima kasih sekali pencerahannya malam ini dan saya yakin teman-teman tercerahkan boleh sih nonton konten apa saja mau kontennya dokter forensik mau kontennya siapa saja tapi tetap harus cerdas gitu ya untuk meresapi isi konten itu bu terima kasih sekali teman-teman ya bu ya bu terima kasih sekali atas obrolan malam ini nanti kita ngobrol lagi di channel youtubenya folda jateng atau di channel youtubenya bu Asri teman-teman yang bergabung selamat malam terima kasih sekali ya dah terima kasih